Halo guys welcome back to my channel di SW seperti yang kalian lihat di depan adalah casing dari cooler master master case h500a RGB yang dimana saya akan build di belakang ini saya akan build di case ini nantikan ya ya ini adalah out of the box dari master case h500a RGB ini tampak depannya dari samping wow look at that dan lalu ini tampilan dari tempered glassnya wuhh gile-gile ya enggak seberapa sih coba casing 4 juta 700an tapi ya keren sih ini manualnya perlengkapannya ada di dalam jadi nanti saya pungker baru saya nemu perlengkapannya ini kayaknya dust filter ya Iya betul filter terus ini pegangan handlenya bisa diangkat tempered glass saya belum pernah pakai tempered glass sebelumnya belakang itu ya sementara dengan casing saya yang lama Corsair dan ya ada improvement lah lebih lebar jadi begitu tampilan out of the box dari master case h500a RGB jadi saya akan tunjukkan lagi setelah memasang komponen segitu banyak ke dalam master case ini oke lanjut ya selamat pagi semua jadi saya hari ini akan melanjutkan instalasi dari klik baru saya kembali kembali sebagai tunda dikatakan saya capek sekali nggak terasa apa sih pertengahan tuh aja ini saya pasang motherboard lengkap dengan RAM dan prosesor serta kipas-kipas yang mereka itu inteknya keluar semuanya bukan masukin angin tapi keluar ini hardisk saya pasang dua terus ini PSU-nya NZXT untuk SSD saya pasang yang M2 M2 di belakang dari SSD SATA jadi hari ini saya akan lanjutkan pemasangan untuk graphic card dan water cooling dari Cooler Master ini dengan tiga fan-nya serta saya juga akan masang kebel dari NZXT ini untuk ke PSU-nya dan juga tak lupa main actor kita GPU RX 6900 XT AMD Radeon Oke begitu saja Mari kita lanjutkan rakitnya Oke guys jadi ini adalah hasil selesai dari rakitan terbaru saya dengan casing Cooler Master H500 ARGB jadi casing ini memakai tempered glass di sampingnya tapi tetap harus hati-hati ya karena tempered glass itu bagaimanapun dia mudah bisa pecah karena glass is glass and glass can break kayak youtuber salah satu youtuber ternama aja jargonnya Oke jadi dari samping dia pakai tempered glass saya biarin stiker fragile-nya biar ada soalnya biar saya nggak lupa kalau ini dari kaca tempered glass bukan akrilik karena kalau ini pecah ya nangis darah saya nggak 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 ini dia panel atasnya dari atas ya saya tempelkan tulisan stiker Core i7 saya disini ya biar tambah biar keren dikit lah jadi ini tetap memakai prosesor saya yang lama yaitu Core i7 8700K jadi yang baru disini hanya PSU VGA sama watercooling dan casingnya saja jadi ada USB atau tipe tipe tiga atau dua ya ini jadi empat terus ada audio juga dua ini terus ini tombol power ini tombol reset dan lalu atasnya ini saya pasang dua fan disini 120 mm dari termaltic dari casing lama saya dan ini juga sinkronis RGB juga tapi harus pakai programnya termaltic bukan yang a RGB langsung jadi satu sama kipas dan lampu-lampu LED lainnya di casing ini dan ini tampak depannya ada dua kipas besar sekali disini oke Hai jadi tanpa basa-basi lagi Hai Mari kita Nyalakan saja Hai bismillahirrohmanirrohim wow nyala guys ya iyalah jadi ini dia nyala ya ini di depan ada dua kipas yang besar tadi jadi ini bisa memuat beberapa variable dari kipasnya dari kipasnya bisa dia itu ada tiga fan dipasang disitu bentar saya aja dulu bisa dua saya besar-besar seperti ini saya nggak tahu lupa berapa ini ukuran diameternya tapi sebenarnya waktu di buku petunjuk itu disarankan untuk tidak memasang ini sih karena kan saya sudah memasang di radiator 360 mm itu itu kan dari kipasnya tiga kalau di buku manualnya dia ini dibiarkan kosong ini untuk radiator aja di bagian dalamnya ini cuma kok saya saya merasa sayang kok bagian front panel akan kosong itu lebar loh jadi saya lihat akhirnya ini si hati tidak memasang dua fan ini dan ternyata cukup loh dua fan ini tuh dan tidak benturan dengan bautnya radiator 360 mm nya keluar master itu misalnya kan bautnya kepen dan tidak apa nyenggol gitu itu dari depan jadi alasnya begini sugoi dekai dayo hahaha and here it is from top there's two 120 mm fan that I have attached two of them dari thermal tech ya terus ini lupa saya ini handle nya biar bisa diangkat tapi ini jujur ya setelah saya rakit ini berat sekali dan ini dia cejur tampakan dalamnya wow look at that that extra RGB bling bling membuat kalian berpikir PS5 itu apa hahaha padahal saya juga pingin sih PS5 kalau stopnya ada jadi begini tampakan dari sampingnya ya mungkin sama dengan footage VGA saya di video yang lain ya ya dikarenakan tag nya barengan sih jadi ya sekalian aja gitu jadi seperti yang kalian lihat eee lebar dia tuh lebar sekali sebenernya look update bahkan dengan VGA GPU eee sub sub sapire rx 6900 XT yang dimana dia tuh lumayan panjang ya itu masih sisa seginilah dan ini eee radiator nya 360 mm cooler master Sengaja saya memang Menempatkan Radiator water cooling Dengan ukuran besar Dikarenakan saya penasaran tentang penghormanya Apakah dengan semakin besar itu Semakin dingin atau tidak Ternyata jawabannya sudah jelas Tambah dingin Dan itu menjawab pertanyaan saya Sehingga kalau ada yang tanya-tanya lagi Dimanapun teman saya atau di grup facebook Mungkin saya bisa menjawab itu Jadi Gimana casing ini Dengan harganya Retailnya Saya beli ini Rp 1.640.000 Kalau tidak salah Kita langsung toko di Surabaya Saya sempat khawatir Kalau tempered glassnya itu akan pecah Tapi alhamdulillah Tidak pecah Ya syukurlah Word kah casing ini Well kan bisa lihat lagi Sekilas lagi ya Lihat Kalau menurut saya Ini worth sih Hanya saja memang front panelnya Kan bukan dari aluminium Tapi dari plastik Itu yang saya sayangkan Oh iya Btw Front panelnya itu Dia bisa diganti dengan Mika Akrilik Jadi dia kan ini mesh Ini bisa diganti Tapi saya tidak ganti Karena Ya pasti tambah panas Ya jadi dengan casing Dengan harganya segini Dengan daerah tampung segini Saya bilang ini Worth banget Top Sampai seandainya ini Depannya dibuat aluminium Juga lebih top lagi Ini Kabel manajemennya Di belakang Back panelnya ini Juga lumayan oke loh ya Jadi dia tidak repot Untuk Merapikan kabel Dikarenakan Banyak sekali ruangnya Tersisa Bahkan saya menempatkan ARC B controller itu Muat aja Oke sekian dulu Video Dari saya Like Dislike Kalau kalian suka Ataupun tidak suka Dan jangan lupa Subscribe Channel saya Agar saya dapat mengembangkan channel ini Lebih baik lagi Dan mohon maaf Saya mungkin Upload Video per minggu Cuma satu kali Dikarenakan saya Masih sibuk dengan Kegiatan saya sehari-hari Yang mana saya Tidak full time youtuber ya Ini Selang-seling gitu Karena ya Hobi Kenapa tidak di Coba-coba saja Dan jangan lupa Seperti biasa Karena ini masih pandemi ya Latalja 2021 Ya tetap jaga kesehatan 3M ya Pakai masker Masker lagi Masker lagi Cuci tangan Dan jaga jarak Oke sekian dulu Terima kasih sudah melihat Bye bye everyone Have a good day Here I am I'm out See you at the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pissu 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 Pissu